bangun tidur ku terus konten tidak lupa nyetelaten anjir kembali lagi bersama channel Anggur Sirajanup Sedonia kasih intro nggak ya? akasih lah ya BAM! Intro ya oke guys balik lagi bersama channel Anggur Sirajanup Sedonia oke kali ini Anggur gak akan bermain game gak akan review game ataupun gak akan apa ya ya gak akan main gameplay lah ya gak akan mainkan sebuah gameplay dari game apapun tetapi disini Anggur akan mereaksin WTF WTF Women lagi WTF WTF Women dari LOL Wide Reef Alpha Beta ini guys nah jadi disini Anggur bakalan mereaksi para streamer-streamer dari Twitch tepatnya ya nanti Anggur bakalan sipen juga link kreditnya di deskripsi ya oke karena kita sudah ketahui juga bahwa LOL Wide Reef itu sedang melakukan Alpha Beta nya guys tetapi sayang sekali di region kita belum ada baru aja di Filipin sama Brazil jadi Anggur bakalan mereaksin para streamer-streamer dari Brazil dan juga Filipin di Twitch tepatnya guys nah jadi sebelum kita mulai videonya mari kita subscribe dulu biar channel Anggur ini makin berkembang Anggur makin semangat dan Anggur bakalan sering-sering memberikan sebuah keseruan untuk kalian semua pasti ini green screen-nya ripuh ada kotor-kotor-kotor-kotor karena Anggur banyak gerak bodo amat ya oke gak usah banyak basa-basinya lagi kita langsung aja cek WTF Moment LOL Wide Reef ala Anggur episode pertama oke disini kita langsung melihat dari streamers bernama Suzy Saur Suzy Saur ini dari Filipin dari bahasanya ya Anggur gak tau, gak tau biodatanya ya tetapi disini dari bahasanya ini dia dari Filipin kita lihat langsung videonya guys seperti apa ya oke dia menggunakan Jing ini guys Jing ini sebuah MM oke one kill, double kill, triple kill, anjir rampage nih dia nih rampage apakah oh udah berhasil kuadra kill ternyata dia lihat si Jing ini guys si Jingnya dari gameplaynya ala ala anjir ternyata terkampek terkampeknya gak jadi pentakil tidak jadi ngedep guys biasanya dia itu suka ngedep ya ah sayang sekali nih kita lihat sekali lagi nih ya dia ini udah GG banget guys udah GG parah ya dia udah bisa berhasil mencetak kuadra kill alias nge-kill 4 guys tetapi ketika dia mau nge-kill yang pentakilnya itu tidak berhasil guys kita lihat nih ya oke disini dia sedang ngejar-ngejar tetapi sayang sekali gak di cover sama temen-temennya jadi dia ke hit sama turut-turutnya guys sayang banget Suzy next time Suzy ya next time ini keter banget anjir sayang banget itu ya oke ini kita langsung next next masih ada dari si Suzy cuman dia pake hero beda kali ini guys oke yang kedua ini masih dari Suzy ini sekarang dia pake Soraka guys pake Soraka ya lihat apa yang terjadi nih oke mereka maju oke mereka maju oh lihat karena kalau mereka kecet maling keumela ngampingi malingkingkong nge-malingkingkong oh jadi dia udah push terakhir guys sama timnya lihat oke oh ini dia nunjukin kalau dia berhasil menang berarti sebelum-sebelumnya dia tidak berhasil menang aduh 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 nih victory ayah gue sekalian kasih tau nih gini ya bentuk kalau misalkan kita udah menangnya tuh ini tampilan saat kita memenangkan pertandingan di LOL Wild Rift ini guys oh kayak gitu ya jadinya dia nge-push mungkin jadinya comeback dia berhasil menang guys berhasil combak apakah berhasil combak ternyata tidak memang mereka menguasai pertandingannya ya oke langsung aja next ke video ketiga oh ini kayaknya pake si veiger nih veiger ini mage guys mage di LOL ya kita lihat apakah yang dilakukan nah disini beda streamer guys ini Tachino guys dari Brazil kalau gak salahnya loh sekarang sekarang anjir lah kabur 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 oh ternyata dia mau dikejar sama musuh terus mau di apa sih namanya tuh mau di attack sama musuhnya tetapi kita lihat sekali lagi di belakang itu ada coverannya dari si itu ya dari siapa sih si Garen ya kalau gak salah ya apakah si Garen ataukah si botak berkumis guys kita lihat oh ternyata oh ternyata dari si botak berkumis dilindungi ya ini bagus teamwork yang bagus ya oke mantap 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 good job good job buat si defendernya itu anjir kalau misalkan gak ditahan tanknya itu bakal modar kalau tanknya egois ya disini masih si Tachino guys tapi dia pakai si Garen nih kita lihat ngapain oke nge-attack attack 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 darahnya aduh dia masih berani ternyata halo ternyata gila di si musuhnya itu di troll sama dia guys sama si Tachino ini di troll muter 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 sangkanya dia mau bunuh diri mau mati guys musuhnya terus nyerang 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 dengan emosi dengan nafsu yang sangat tinggi ya ternyata malah balik ya gila 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 memang ya kalau pakai tank itu di main MOBA itu memang harus bener-bener punya keyakinan dan keteguhan sendiri guys gak boleh kagok gak boleh setengah setengah ya jadi kalau misalkan kita pakai tank gak usah takut eh mundur lagi pokoknya mah yakin aja dulu lah kumaha ngeke ya kumaha ngeke yang tinggi bagaimana gitu loh oke next ya kita cari apakah ada yang lucu disini oh disini dia pakai Blitz anjing Blitz Blitz Crank Blitz Crank guys dia pakai Blitz Crank ya cik siapa nih ini siapa namanya ya ingrid gak tahu nih nukela nukela namanya guys ya nih Blitz Cranknya ngelakuin apa nih ya oh ternyata meleguk badang kita lihat tadi si Garennya itu lagi ulti guys tetapi malah musuhnya diselamatin sama si Blitz Cranknya si nukela ini ya jadi si Garennya itu tadi lagi nge-skill nge-ulti musuhnya muter-muter tetapi malah ditarik pakai Blitz Crank jadinya atuh kabur loncat melarikan diri musuhnya jadi meninggal itu that's my fault katanya guys kasian banget tuh kalau bocil ML ini bilang ahuh ini nih plagiat Franco ini mirip banget sama Franco anda berpikir gila gila ini plagiat Franco dan mana mata lu plagiat Franco enak aja lu next next masih si nukela lagi nih ini pakai si Jin guys pakai si Jin ya pakai si Jin ya nahan rusuh rusuh ala ala kabur blitz blitz oh my god aku akan menjelaskan game ini aku akan menjelaskan game ini katanya anjing menyerah dia gak bisa main yang kayak gini gini guys aku akan menjelaskan game ini jangan menyerah gitu jangan menyerah gitu holy shit ini terlalu susah untuk mengontrol katanya jadi dia tuh nge-ulti ceritanya guys tetapi gak kena ya gak kena malah kemana wae kemana wae tetapi dan musuhnya itu malah berhasil meng-comeback-kan diri guys tapi itu susah karena itu agak lagi untuk aku aku gak tau kenapa kenapa karena kamu gak bermain dengan aku nyukyela kamu harus bermain dengan aku ini ya we play with ayingrut hahaha oke next next masih di sinyukyela ini nih sekarang dia pake siapa ya ini ini siapa ya gak keliatan guys gak keliatan ayingrut matanya ini sudah jereng sudah jelek kita lihat ngapain di sinyukyela ini nih sinyukyela ini selalu melakukan kebodohan biasanya guys kita lihat cik 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 barbar sekali disini barbar sekali oke entah apa fungsinya sinyukyela ini eh udah hanya segitu aja gak ada fungsinya si nukyela mungkin hanya ingin menunjukkan bahwa temennya itu berhasil ngekill dan ngebantai musuh kali ya tapi anda nukyela tidak ada gunanya disitu ngapain anda posting posting tapi gak apa-apa ya orang cantik mah bebas guys orang cantik itu bebas melakukan apa saja ya terserah dia terserah guys oke disini ada lagi yang menggunakan aduh saha ya gak tau aying itu siapa tuh yang motionnya kayak gitu nih jalan-jalan kayak gitu guys dan ultinya kayak gini nih dia udah mau mengeluarkan ulti tetapi awusaha alias tidak ada jami disana tidak ada musuhnya dihambur-hamburkan saja itu mana ya nah itulah jadinya dia tuh merasa hambur katanya guys aduh 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 makanya kalo misalkan lu mau ngeulti itu jangan asal pencet ulti cuy lu harus liat dulu musuhnya itu posisi dimana meskipun di all-all-all-all-all-all-all-all di all-all ini memang mapnya itu map gelap ya jadinya kalo misalkan jalan baru mapnya itu kebuka ya lebih sempit pandangannya guys tapi ya harus disurvey terlebih dahulu baru ulti jangan langsung ulti-ulti seperti ini jadinya hambur mana ini gitu ya pokoknya nanti jangan hambur-hambur sama ulti guys kalian harus mempelajari dari orang-orang ini guys oke yang next ini pake garan guys kita liat ngapain ya dia garannya ngapain ya ngapain oh maksain maksain ternyata ngepuss terus terus di udang terus berhasil ternyata dia punuhnya menggunakan itu guys aduh apasih namanya itu spell atau apa ya inggrut lupa ya yang pokoknya mah kalo dipencet itu musuhnya itu langsung terkena hit gitu guys kayak gitu guys jadi dia udah seharat guys jadi dia udah seharat guys tapi masih dengan keteguhan dan keyakinan si Ganonnya itu bisa membunuh dia kejar terus sampai mampus musuhnya guys sampai modiar ya oke ini masih orang yang sama tapi karakternya ini pake male fight ya cek ulang, 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 ulang kita liat puter sekali lagi guys nih kita liat ya jadi dia tuh mau ulti guys mau ulti begitu dia ulti musuhnya juga ulti jadinya pas silingsingan jernanya itu guys bahasa jermanya itu pas silingsingan satu menyerah kesini ya satu kesini jadinya pas silingsingan guys kasian banget dan dia jadi mager guys males main anjing kayak gitu ya atau dia lagi buy one jangan-jangan aduh ada-ada ajah ini mah ada-ada ajah ya mungkin keseruan untuk malam hari ini hanya segitu saja tapi kalau misalkan kalian suka dengan konten seperti ini kalian berilah like sebanyak-banyaknya ya kalau misalkan like-nya itu banyak ingrut bakalan bikin part keduanya guys kalau misalkan like-nya itu sampai 20 lah gak usah banyak-banyak ya karena penonton ingrut aja masih dikit kalau misalkan sampai 20 ingrut bakalan bikin part keduanya guys WTF moment dari LOL wide drift guys nah maka dari itu kalau kalian yang menonton ini harus like sebanyak-banyaknya ajak teman-teman kalian buat nonton iGroot ya iGroot bakalan bikin lagi kalau misalkan tembus sampai 20 like oke lah segitu aja dulu konten dari iGroot untuk malam hari ini kalau misalkan kalian suka like sebanyak-banyaknya kalau gak suka tinggal dislike aja dan kalau kalian belum subscribe channel iGroot boleh subscribe sekarang juga ciao bibs ciao sinurita goodbye see you in wild drift sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax